assalamualaikum halo hai semuanya tetang dan selamat datang kembali di channel omota so jadi di video kali ini aku akan bermain Minecraft lagi seberan kali ini aku bakal nge-share map best restun lagi yee oke jadi aku dapat kiriman dari temen kita yang namanya bangshard ya semoga otak kalian gak traveling lah ya jadi aku dapat mapnya itu dari bangshard lewat discord dan bagi kalian mapnya pengen aku showcase kaya si bangshard ini kan bisa contohnya kalau mentar atau lebih cepet aku showcase nya aku kan join aja ke discordnya aku dan nanti aku bakalan duluinnya discord dulu ya dan aku manggilnya zart aja lah ya temen gak usah pake banknya ya soalnya kagak traveling gitu ya oke jadi tinggal buat untuk zart yang udah ngebagiin mapnya ya temen dan udah ngebuat mapnya untuk aku showcase dan oke kita langsung lanjut showcase let's go oke kita langsung aja untuk nge showcase mapnya ya oke dan ini juga disedain buku mohon dibaca oke maaf kalau mapnya enggak full restun dan jika ada restun yang tidak berfungsi saya minta maaf kreator Yovan oh aku panggilnya Yovan aja lah ya daripada bangshard gitu kan ya oke jangan lupa mode survival kalau map ini ingin kalian teruskan silahkan karena restunnya masih sedikit nah ini juga di itu kan ya ditulis disuruh sama Yovan untuk kalian lanjutin gitu loh restunnya soalnya ini restunnya masih sedikit katanya oke sekali lagi saya minta maaf kalau ada bug dan restun yang tidak berfungsi kreator Yovan ya jadi thank you banget untuk Yovan ya ya udah ngebuat mapnya dan aku ngeser ke aku juga oke best best rahasia simple kreator Yovan dan jangan lupa subscribe channel obang omuta oke thank you banget udah kreatifin juga oke dan kita langsung aja untuk masuk kedalam bestnya ya untuk bestnya nanti kita enggak nilai dari luarnya ya soalnya kalau best kan ya mungkin building yang didalam ya desain-desainnya kembang yang didalam gitu ya kalau di luar kan ya namanya best ya kayak gini ya rata-rata merata gitu rata-rata rata maksudnya umumnya itu rata gitu ya Tram ya kita langsung aja untuk ngebuka nah ini buat ngetutup oh ya kita disaranin untuk mode survival ya oke aku mode survival aja kita manut aja lah ya oke aku malah nge-anuh emot game mode survival oke aku udah nge-cheat oke belum nah nice oke kita langsung aja untuk ini lorongnya kayak gini desainnya oke juga ya temanya kayak temple apa water temple gitu menurut aku soalnya ini kan batunya yang di water temple gitu kan ini keren juga sih oke ini ada apa buka tutup Oh iya ini juga bisa buat keamanan ini buat jaga-jaga jadi misal kalau udah terlanjur ada mob atau tiba-tiba ada zombie ngerespon di dalam ini kan bisa aktifin mode keamanannya ya yaitu monculin lava tuh aman banget nih ya jadi kalau kalian aktif ini kan bakalan jatuh langsung kan di zombie-zombie itu ini aman banget dan kita bisa nge-nonaktifin juga gitu ya oke terus di sini masukkan satu benda ke barel ini ya ke barel ini ya ke barel yang ini jadi kita masukin aja barangnya ada yaitu bukunya mohon maaf nih buku ya oke nah ini bakalan munculin atau liftnya bakalan bekerja untuk kebawah ya oke kita nanti bakalan naik dan kita langsung aja untuk nge-lanjut songkes oke ini ada apa ruang santai dan kebun oke ini ruang santainya itu yang di sebelah sini ya oke kamar tamu kamar oh ini ada anu ada bednya juga ini ada bednya sama ada buku ini kayaknya buku kosong deh tuh ini tuh buku kosong kan ya harus ditulis ulang eh maksudnya buku kosong gitu lah ya temen ya di sebelah kanan adalah pump pumpkin sama pump melon ya kayak yang ini yang otomatis ya jadi langsung mat kosong ini kayaknya baru tanem sih temen ya soalnya ini masih kosong oke kita langsung aja ke bawah ya ini dibalik painting ini nggak ada apa-apa ya mungkin baik kalian yang tanya bang coba ke masuk ke painting ini takutnya ada ruangan gitu aku udah coba masuk nggak ada ya kayak kita langsung ke bawah dan dibawah ini itu adalah farm width eh ya kan bener kan eh salah eh bener-bener bener-bener yang di sana itu ada farm widthnya di sebelah kanan itu sugarcane dan di sebelah kiri itu itu adalah bambu ya kayak ini ada tanam manual ya oke nah ini ini ada carrotnya ada potato nya dan ada weednya juga kayak ini juga nanti kan ini kan pakainya kayaknya kalau panennya sih kayaknya sih mana sih eh atau ini jangan-jangan manual ya eh iya bener-bener ini panennya ya tuh panennya itu ya pakai air gitu termennya yang otomatis tapi kalau tanamnya itu ya kita manual kita nanamin sendiri gitu ya emang gitu lah ya termennya nggak bisa nanam otomatis di Minecraft kita langsung aja untuk lanjut showcase di ruangan yang sebelah sini ini kita parkur dikit nah latihan parkur lah ya belah sini cuma ada smoker sama blast furnace sama furnace biasa ya kayaknya nggak ada apa-apanya ya selain itu dan ada barengnya juga terus ada ya ini cuma kayak gambar kick sama furnace-nya doang ya temennya soalnya kan sih ini yang barengnya kayak hiasan gitu loh kalau ditapur kan biasanya kan ada laci-laci yang di atas gitu kan oke ini kita kemana ya Oh kesini ya kesini kan udah tadi ya kesini itu cuma tempat kayak ini doang aku nggak tahu ini beli apa eh ini ada Pak Joni Halo Pak Joni mau beli apa murah kok Oh misal apa nih Oh ini bisa interaksi juga ya keren juga nih adonnya namanya apa sih btw aku juga penasaran pengen showcase nih mau beli apa murah kok aku melihat mau ada ada roti ada susu ada wortel emas ada peli sihir ada kue ada pie labu em aku enggak suka pai sih sebenarnya sih tapi ya aku coba pengen pie labu aja ya eh papa Oh dikif dikif ini malah gratis poin ngebayar bukan murah lagi nih malah murah banget gratis soalnya kayak dan disebelah sini juga ada ruangan apa laboratorium ini gitu ya nih itu nah ini itu air tanpa batas katanya ya ini air tanpa batas ini itu misal kita ambil gitu ya ini misal kita ambil dan ini itu buat nge-give eh patel ini langsung 64 loh oke nah ini katanya ya aku juga belum buktiin ini air tanpa batas beneran atau enggak coba sih kita ambil apakah uh eh coba ambil habis Bang eh habis Bang bukan bukan tanpa batas ini ini habis nih ada abisnya Apakah aku kena scam my busy ya oke dan di sebelah kanan juga ada ruang bawah tanah kaget dan di sebelah sini ya ternyata oke aku coba kesel ini dulu ya sebelum kita ke bawah nah ini juga ada buku yang di atas meja tulisannya cuma halo doang kanan juga halo doang cuma iseng kayaknya sini atau cuma buat isi-isi doang gitu ya dan ini juga ada dua bed ya termanya mungkin bisa buat tidur juga ini udah malam belum 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 malam eh udah selamat pagi dan kita bakalan langsung lanjut showcase oke dan di sebelah bawah itu ada Oh ini ada buat itu nah jadi yang ini itu ada ada lima lima apa lima dispenser ya armor kan empat ya ditambah satu shield jadi lima tuh BEM itu pasang semua langsung ya nih kalau yang kayak gini sih praktis nih aku sukanya yang kayak gini temen ya di kanan ada kolam renang ya kayaknya ya nikahin sih kolam renangnya sama squid kolam renang ada squid di sini ini ada shower yang aku idam-idamkan shower yang Bang Bang Om Uta idamkan Oke ini udah banyak yang bisa juga sih ya tapi ya emang ya aku sukanya kayak gini temen ya yang ya ini kan kalau nggak pakai tekstur kan jadi putih gitu tapi tetap keren lah ya air kan bening ya bukan biru ya sebenarnya ya jadi ya tetap keren gitu temen ya pakai yang shower yang komen blog terbatas yang kerojukan baju gitu kan ya mandi-mandi tapi untuk desainnya oke juga sih ya jadi perpaduan itu lho perpaduan dari batu yang dari water temple terus dipaduin kayak gini sama blog yang ini kayak kayak cocok aja gitu loh bagus gitu Oke next di ruangan ini ada em semasam M tadi ini ada apa bentar aku dapat buku kah Oh ya aku dapat buku ensan buku ensan doang temen ya temen ya oke dan sebelah sini juga Oh ini ya no apa ensanmen table berarti ensanting room ya oke di sebelah sini itu adalah Oh yang ini itu adalah nether portal jadi yang kanan itu buat hiduplah portal hiduplah portal ini gara-gara teksturnya aku atau emang kayak gini ya kayaknya sih gara-gara teksturnya aku sih oke dan yang di sebelah kiri itu buat matiin portal kayak ya ini pakai lava ya biasanya kalau eh yang buat matiin portal biasanya pakai air ya tapi ini pakai lava ya nggak apa-apa sih sama aja dan ini adalah ruangan terakhir yang bisa aku showcase semoga nggak ada yang ketinggalan ya termenai soalnya aku udah chat di discord yang langsarnya dan dia itu belum bales aku tanya ini ruangan terakhir atau bukan Bang gitu ya kok dia belum bales ya udahlah semoga ini ruangan terakhirnya ya nggak ada yang ketinggalan lagi ya yang belum aku showcase oke belum 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 ini aku belum menunjukkan yang ini ya ya semoga kalian udah paham ya soalnya aku udah jelasin berapa kali ya di video-video map restun banyak yang pakai ini sih tapi aku suka yang pakai ini soalnya lebih keren aja gitu loh nah kalau kalian ambil barel yang tadi item yang tadi di barel itu bakalan langsung naik itu loh dan oke lah hanya untuk dulu oke lah mungkin subscribe video kali ini semoga menghibur kalian semua dan bagi kalian yang mau download mapnya seperti biasa akan langsung aja ke deskripsi yang termen dan bagi kalian yang mapnya pengen aku showcase kayak si Yosan ini eh Yovan apa Yosan ya kayak si Yovan ya kayaknya Yovan ya ya Yovan jadi bagi kalian yang pengen aku showcase kayak si Yovan ini kalian bisa contohin di kolom mentar atau lebih cepet aku showcasenya aku bakalan duluin yang di-discode dulu dan emailnya bakalan aku posting di tab komunitas semoga hari ini ya aku belum sempat sih jadi thank you buat aku Yovan yang udah ngebuat mapnya dan udah nge-share ke aku juga dan ya pokoknya thank you aku dan untuk rating mapnya aku bakalan kasih rating aduh 9.10 deh yeay soalnya aku suka dari desain-desain di dalam ruangannya termenya ini keren banget tuh dari yang lorong pertamanya aja udah keren banget loh terus tadi di kamar mandinya juga perpaduannya keren banget ini perpaduannya juga keren ya tuh lorongnya keren banget nih ditambah sedernya aku lumayan jadi tambah keren gitu ya tapi yang itu yang satu persepuluhnya itu adalah kurang banyak ya ini kurang banyak restonnya bisa ditambahin lagi mungkin bisa ditambahin part 2 gitu ya ini masih sama ditambahin gitu jadi ada part 2 nya mungkin ya terserah sih ya udah sih kekurangannya semua ruangannya kurang banyak aja gitu ya menurut aku dan oke lah kayaknya udah dulu oleh muncul video kali ini terima kasih bagi udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video and see you wabarakatuh wabarakatuh